Intro Heyo peeps, welcome back to the jackass Kali ini gue akan membahas tentang sejarah perindustrian online games Yang sekarang sudah sangat populer Bahkan di setiap gadget, setiap konsol, setiap PC Pasti ada online games So, mari kita buka bacot bareng jackass yang kali ini gue namai evolusi industri online games Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Karena kontribusi kalian sangat berpengaruh pada perkembangan channel ini Dan mensupport channel ini untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya Kita mulai bacotan kali ini pada tahun 1952 Di mana konsep game multiplayer pertama kali dikeluarkan atau dikenalkan Nah, pada saat itu ada game yang berjudul Oxxo Keluar pada tahun 1952 Game ini sebenarnya adalah game tiktak-tiktok biasa Yang dapat dimainkan oleh dua orang Game ini sendiri dimainkan pada komputer yang bernama Nimrod pada saat itu Komputer ini yang paling gede dan belum ada yang namanya CPU Nah, pada saat itu Oxxo ini masih belum bersifat komersil Jadi Oxxo ini masih dimainkan di event-event tertentu, di festival-festival tertentu, tapi belum dijual belikan Karena komputer pada zaman itu sendiri masih belum dijadikan bahan komersil lainnya sekarang Nah, game ini sendiri bersifat multiplayer Cara mainnya yaitu Dua player duduk bersama, bermain dalam satu komputer Dan saling bergantian untuk memainkan game-nya itu sendiri Nah, setelah tahun 1952 18 tahun kemudian masuk ke tahun 1970-an Akhirnya muncul komputer berbasis paket atau paket-based komputer networking Nah, jaringan komputer pada saat itu tidak hanya sebatas dengan LAN Tapi sudah mencakup WAN atau Wide Area Network Atau yang lebih dikenal dengan nama Internet Nah, pada saat ini Internet sudah mendunia Berawal dari 1970-an Game online pada saat itu sudah banyak muncul Yaitu game simulasi perang Ataupun pesawat yang biasanya dipakai di kepentingan militer Yang akhirnya dilepas lalu komersilkan Seperti beberapa game yaitu Panther Lalu juga ada Space Sim Lalu kita maju pada tahun 1984 Dimana keluar game yang berjudul Island of Casemite Yang bertema online dungeon RPG pada tahun itu Yang game ini sendiri menjadi keberakan besar di dunia online games Game ini sendiri adalah game scrolling text yang menggambarkan peta dari lokasi player Dan ditambah fitur chat pada saat itu yang masih belum ada game yang menggunakannya Game ini sendiri bertema dungeon Yang gamelainya sama dengan game bertema dungeon yang lain Yang membedakan adalah hanyalah fiturnya Yaitu ini adalah game online yang sudah mempunyai fitur chat Lalu pada tahun 90-an Island of Casemite ini sendiri mempunyai sequel berjudul Legend of Casemite Dan pada segi grafik Game nya sudah dua dimensi Tapi sayangnya pada tahun 99 Game ini dibeli oleh EA Ya kalian tau EA itu bagaimana Dan akhirnya pada tahun 2000 servernya ditutup Karena game ini rugi setelah dibeli oleh EA Dan Island of Casemite ini sendiri menjadi game pertama PC yang full online menurut gue Dan dengan fitur-fitur chat ini sebagai cikal bakal Game-game yang sekarang yang juga mempunyai fitur chat bahkan voice chat Pada tahun 1987 Saat itu Nintendo melihat Island of Casemite ini sebagai game online yang menjadi keberakan besar Nintendo yaitu dengan presidennya yaitu Hiroshi Yamauchi tidak mau ketinggalan Dia pun mulai berpikir untuk membuat network system pada Super NES Yang mana player harus menggunakan modem untuk memainkannya Proyek SNES ini sendiri dipimpin oleh Masayuki Uemura Yang mana berhasil mengembangkan konsol SNES Yang disambungkan dengan modem Untuk dapat terkoneksi langsung dengan internet Tapi sayangnya pada saat itu game yang dihasilkan itu cuma 5 Akhirnya proyek ini pun hilang entah kemana Dan nasib Nintendo untuk melebarkan sayap ke dunia online akhirnya pupus Setelah itu banyak perusahaan game mulai mengembangkan bisnis di dunia online games Mulai pada awal 90-an Dimana Sega mulai mengembangkan sayapnya pada Sega Mega Net Untuk Sega Mega Drive Jadi Sega Mega Drive sudah bisa bermain secara online Yang mana service dari Sega ini bertahan sampai Sega Dreamcast Jadi Sega selalu mengembangkan online fiturnya Sampai Sega Dreamcast Lalu pada tahun 1999 Nintendo kembali bangkit dengan mengeluarkan add-on untuk Nintendo 64 Yang dinamai Nintendo 64DD Dan hanya dikeluarkan di Jepang saja Yang mana menawarkan layanan e-commerce pertama di dunia online games Dan ini menjadi gebrakan pertama dari Nintendo Untuk e-commerce itu sendiri Karena pada saat itu masih belum ada Online store ataupun e-commerce Yang menjual game secara online Ataupun item game secara online Tidak seperti saat ini Nah pada saat akhir 90-an sendiri PC juga mulai berkembang Dengan banyaknya games bertema MMORPG Yang keluar mulai dari Ultima Online Lineage dan juga EverQuest pada PC Masuk pada era 2000-an Sony tidak ingin ketinggalan dengan kesempatan online games ini Dengan menyematkan fitur online pada PS2 Yang mana pada awalnya masih kalah fitur yang dimiliki oleh Nintendo Gamecube Tapi dengan seiring tingginya permintaan PS2 Pada saat itu Online fitur pada PS2 Dapat mengalahkan Nintendo Dan konsol ini menjadi titik balik bagi Sony Untuk bangkit dari keterburukan PS1 Yang mulai kehilangan peminat setelah adanya Gamecube Tak lama setelah itu memunculah Microsoft Dengan membawa konsol yang sangat gede Yang bernama Xbox Dimana di dalamnya sudah ada Xbox Live Xbox Live sendiri adalah fitur online yang berguna Untuk saling terhubung dengan player yang lain Dan juga berguna untuk kegiatan e-commerce Jadi di Xbox Live itu menggambungkan komunikasi Dan juga layanan pembelian item atau game secara online Pada tahun 2006 Nintendo merilis Wii Yang memberikan fitur online yang menggunakan Nintendo Wi-Fi Connection Yang juga disematkan pada Nintendo DS pada saat itu Sayangnya pada tahun 2014 fitur ini ditutup Karena dianggap tidak dapat menyaingi Xbox Live Yang sudah mendunia pada saat itu Nah pada saat itu Sony memanfaatkan kesempatan ini Dengan meluarkan fitur PSN atau PS Network Yang mana fitur-fiturnya hampir sama dengan Xbox Live Dan menjadi saingan berat kepada Xbox Live hingga sekarang Sementara Nintendo yang selalu gagal dalam pengembangan fitur-fitur online Perlahan mereka mulai bangkit dari keterburukannya Dimana mereka memunculkan Nintendo Network Yang pertama kali dimunculkan kepada konsol lawak Yaitu Nintendo Wii U Salah satu konsol yang terburuk dari Nintendo Dan juga 3DS Dan sampai saat ini masih bertahan Nintendo Network ini Kagak tahu sampai berapa lama Tapi dengan adanya Nintendo Switch yang cukup positif Mungkin Nintendo Network akan bertahan agak lama Nah Berbicara masalah PSN, Xbox Live, dan Nintendo Network Kita nggak bisa ninggalin yang namanya Steam Yaitu salah satu aplikasi yang menawarkan e-commerce juga Dan komunikasi antar pemain PC Steam sendiri adalah salah satu aplikasi yang menunjang perkembangan dunia online games di PC Mulai dari distribusi games secara online Dimana pemain bisa membeli, menginstall, bahkan mengupdate games pada aplikasi ini Nah Untuk tentang sejarah Steam ini sendiri Akan gue bahas pada video selanjutnya Makanya Jika kalian ingin dibuatin video tentang sejarah dari Steam Jangan lupa untuk komen di bawah Dan juga like video ini Mungkin sekian saat ini untuk video ini Jangan lupa pips Untuk selalu like, subscribe, dan share video ini Kepada teman-teman kalian Ataupun komunitas kalian Karena kontribusi kalian adalah semangat gue Untuk membuat konten-konten selanjutnya Last word untuk kalian para online gamers Janganlah kalian lupa sejarah dibalik online games Yang kalian manikan saat ini Karena Semuanya berawal dari nol Terima kasih Sampai jumpa lagi di video Check Hell selanjutnya Bye